Intro Julukan kota Amoy untuk Singkawang seringkali menjadi pertanyaan. Ya, kota seribu kelenteng ini mendapat predikat sebagai kota paling toleran oleh setara institut pada tahun 2018 silam. Pemberian predikat itu bukan tanpa sebab. Kota yang berada di Provinsi Kalimantan Barat ini terkenal memiliki kerukunan antarumat beragama paling tinggi. Sebab, masyarakat dari berbagai suku seperti Tiongwah, Dayak, dan Melayu hidup rukun bergampingan di sana. Populasi kota Singkawang pada tahun 2019 mencapai 222.910 juta jiwa. Berdirinya kota Singkawang sendiri bermula dari keberadaan masyarakat Tiongwah di masa lampau. Kata Singkawang berasal dari Sankewujong, yang berarti kota yang terletak di antara muara, laut, gunung, dan sungai. Karena mayoritas penduduknya adalah Tiongwah, tidak heran jika banyak kelenteng yang masih berdiri. Oleh karena itu, kota Singkawang mendapat julukan kota seribu kelenteng. Banyak juga masyarakat yang menyebut kota Singkawang sebagai kota Amoy. Tidak sedikit juga yang mempertanyakan mengapa Singkawang disebut kota Amoy. Kata Amoy sendiri bukanlah berkonotasi negatif. Julukan tersebut tertutur karena kota yang memiliki luas 504 km persegi itu dihuni oleh banyak orang Tiongwah. Sekitar 65 persen penduduk kota Singkawang merupakan keturunan Tiongwah. Orang Tiongwah menggunakan kata, Amoy, untuk memanggil wanita atau anak gadis. Istilah tersebut merupakan serapan dari dialek hak. Secara harfiah panggilan, Amoy, memiliki arti, adik perempuan. Definisi itulah yang membuat Singkawang disebut kota Amoy. Panggilan tersebut semakin terkenal mengingat hidup para wanita muda haka dari Singkawang yang rela menikah dengan orang luar negeri. Jeratan ekonomi memaksa mereka untuk menikah dengan pria luar negeri seperti Taiwan, Hong Kong, Macau, Brunei, dan lainnya. Praktik pernikahan dengan orang Singkawang bermula pada tahun 1970-an. Kala itu pemerintah Taiwan mengancam akan menyita harta benda rakyatnya jika mereka tidak memiliki keturunan. Menikah dengan orang Tiongwah di Singkawang menjadi solusi pria Taiwan. Pasalnya, wanita Singkawang memiliki kesamaan dengan orang Taiwan. Pria Taiwan kurang berminat menikah dengan sama negara karena biaya pernikahannya sangat mahal. Seiring perkembangan zaman praktik pernikahan demikian semakin berkurang. Sudah tidak ada lagi pernikahan terpaksa karena faktor warisan. Kebanyakan orang luar negeri mencari jodoh wanita Singkawang karena ingin memiliki keturunan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.